Hey semuanya, balik lagi di warga, dan ini warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q disini, pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensura Extra Chapter. Disini kita akan diperlihatkan, Riburu telah dihina dengan sebutan lentir sombong di hadapan Diablo. Dan langsung saja, tanpa bahas-bahasin lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Soe sedang menyeberkan klonnya ke wilayah Kekaisaran Timur untuk mencari informasi. Sedangkan, Diablo kini telah bertemu Kepala Sekolah Akademi Investigasi Sihir dan Sains yang bernama Godama Silver. Diablo kemudian bertanya kepada Godama tentang adanya kecenderungan para siswa bangsawan yang harus dihormati di sekolah. Godama menjawab, itu adalah saran dari Akademi Inggrasia, dan kami pikir pendapat ini cukup pantas untuk dianggap serius. Diablo kemudian bertanya dengan terus terang, apakah itu semua disertai dengan bantuan keuangan? Godama dengan tenang menjawab, memang benar kami menerima dana dari Inggrasia. Tapi saya percaya bahwa, belajar tentang bagaimana pertindak terhadap bangsawan itu diperlukan. Itu sebabnya, saya setuju dengan hal itu. Secara tidak langsung, Godama menonton Diablo untuk menjadikan Inggrasia sebagai tersangka. Namun, Diablo berkata, Oke, mari kita bicarakan hal itu secara mendalam di lain waktu. Saya punya pertanyaan satu lagi. Diablo kemudian menjelaskan skenario yang dia dan Soe sepakati. Diablo berkata bahwa, telah terjadi penculikan para siswa yang berada di pesawat. Tapi semua itu sudah dirancang sebagai simulasi pelatihan untuk para siswa itu sendiri. Namun masalahnya, sesuatu yang agak penting telah terjadi. Beberapa siswa di akademi ini, Magnus dan yang lainnya, mereka telah menyerang guru-guru dari sekolah lain dan para siswa juga. Dan kami telah kehilangan kontak dengan mereka. Godama pun pura-pura terkejut dan berkata, Apa? Benarkah itu? Namun terlepas dari kata-kata dan sikatnya, Godama cukup tenang. Diablo tersenyum dan bertanya, Kamu tidak seperti terkejut, mungkinkah Anda tahu sesuatu? Godama pun tampak sedikit kebingungan. Itu karena sebelumnya, Magnus dan yang lainnya telah mengirimkan laporan pesan jadat jauh kepada Godama. Itu adalah informasi yang berisi penculikan yang dilakukan perompak dan permintaan bala bantuan. Dalam laporan itu, juga dikatakan bahwa, Magnus dan yang lainnya akan menyikirkan orang-orang yang menentang mereka. Karena Godama telah membaca laporan Magnus sebelumnya, Maka dia mengerti arti tersembunyi dari pertanyaan Diablo, Bahwa ini semua adalah jebakan. Godama mulai berpikir bahwa, Jika seluruh penculikan ini dilakukan secara palsu di bawah perintah Raja Iblis Rimuru, Itu berarti perompak yang menyebut dirinya Sirkus Keserakan Laples bekerja untuk Rimuru. Dan dengan demikian, Magnus dan yang lainnya kini dalam bahaya. Informasi ini harus disampaikan kepada rekan-rekannya yang belum menyadarinya. Ketika Godama memikirkan ini, Diablo masih ada di depannya. Godama pun mulai panik. Sementara ini terjadi, Godama menerima pesan dari sekretarisnya. Sekretaris Godama tersebut telah selesai mengukur energi Diablo yang hanya mencapai 7 ribu saja. Namun asal kalian tahu, nominal pengukuran eksistensi poin di web novel dan di lag novel itu berbeda. Setelah menerima pesan itu, Godama pun mendapatkan kembali ketenangannya. Menurut Godama, 7 ribu itu memang cukup kuat. Namun itu masih bisa dikalahkan. Rumor-rumor tentang Iblis Primordial yang memberikan teror di masa lalu ternyata tidak seberbahaya yang ia pikirkan. Dengan itu, Godama pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Setelah mendapatkan informasi itu, Godama berkata kepada Diablo. Tuan Diablo, eh maksudku Diablo, sepertinya anda akan mati di sini. Dengan rasa percaya diri, Godama mengancam Diablo. Dan pada titik inilah, Godama memakan umpan Diablo. Diablo berkata, Kufufufufu, apakah itu sebuah lelucon? Godama berkata, Landir sombong yang menyebut dirinya Raja Iblis Besar sepertinya terlalu ceroboh untuk mengirimkan bawahnya sendirian. Aku memiliki banyak alasan untuk kematianmu. Dengan itu, kau bisa mati dengan tenang. Ketika Diablo mendengar tuannya disebut Landir sombong, Diablo pun sangat marah. Ini adalah hal yang terlarang untuk diucapkan di hadapan Diablo. Tetapi karena Soe telah memperingatinya untuk tidak lepas kendali, Diablo pun dapat mengendalikan emosinya. Diablo kemudian memikirkan hukuman yang pantas untuk Godama. Saat ketika Diablo mulai berdiri dari kursinya, tiba-tiba Diablo telah terjatuh ke ruang bawah tanah. Ruangan itu telah diringkupi absolute magic space yang memblokir sihir apapun. Dengan begitu, Diablo telah terjatuh ke dalam perangkap Godama. Godama berkata, Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Iblis yang kamu miliki, kau akan sama seperti manusia tak berdaya di sana. Godama pun tertawa. Di dalam ruang bawah tanah tersebut, Diablo telah dihadapkan pasukan Golem Destroyer. Setiap Golem memiliki energi 15.000 dan mereka berjumlah 13 Golem. Sedangkan Diablo hanya memiliki energi 7.000 saja. Perbandingan energi sihir mereka terlihat sangat jauh. Karena itulah, Godama yakin akan kemenangannya. Suara Godama bergemar di sana dan berkata, Bisakah kau mendengarku Diablo? Apakah kau melihat Golem-Golem itu? Mereka akan menjadi Al-Gucu yang mencabut nyawamu. Diablo menjawab, Kufufufufu, Anda ingin membunuhku? Sungguh itu adalah kelucon yang sangat lucu. Jika begitu, aku akan bermain-main denganmu sebentar. Godama berkata, Kau rupanya sedikit sombong dan tidak tahu diri. Dan seketika itu juga, Godama pun memerintah para Golem itu untuk membunuh Diablo. Dengan demikian, Ruang bawah tanah itu pun dipenuhi dengan suara pertempuran yang sangat sengit. Setelah memberikan perintah kepada para Golem, Godama duduk di kursinya dengan santuinya. Godama berkumam, Ketika Diablo telah terjebak dalam Absolute Magic Space, Dia tidak akan bisa menggunakan sihir yang merupakan sumber kekuatan utamanya. Dengan itu, Dia tidak akan mampu menghadapi satu Golem pun. Jika dipikir-pikir, Diablo adalah pemimpin dari 12 penjaga Raja Iblis Besar Rimuru. Tapi itu tidak masuk akal. Dia hanyalah Iblis Lemah. Dan yang lainnya pasti hanyalah rumor belaka. Dengan membunuh tangan kanan lendir itu, aku pasti akan menjadi pemimpin organisasi emensipasi kemanusiaan ke dunia baru. Godama terus bergumam tentang kepenangannya. Bahkan, Dia tidak percaya tentang rumor kesatria kerajaan yang melindungi kaisar, Bukanlah tandingan 12 penjaga Raja Iblis Rimuru. Tapi sekarang kita tahu bahwa cerita itu salah. Bahkan, Diablo sang pemimpinnya hanya memiliki energi 7.000 saja. Itu artinya, Kedua belas penjaga Raja Iblis Rimuru adalah lemah. Dan tiba-tiba muncul sebuah pertanyaan. Betulkah, Kedua belas penjaga Raja Iblis Rimuru sangat lemah? Godama menjawab, Wah ha 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 ha, Apa yang kamu katakan? Saya baru saja selesai menghabisi Diablo sang pemimpinnya, Dengan tanganku sendiri. Kufufufu, Itu mengesankan. Kalau begitu, Dengan siapa kamu bicara sekarang? Godama pun terkejut dan berkata, Kau siapa? Diablo seharusnya sudah diubah menjadi daging cincang oleh golem itu. Namun, Dia terlihat tidak terluka sama sekali. Dan pakaiannya bahkan tidak kotor. Diablo tersenyum tipis dan berkata, Sayang sekali, Ternyata saya baik-baik saja. Godama berteriak dan berkata, Tidak mungkin, Bajingan, Bagaimana kau bisa lolos dari golem destroyer milikku? Diablo menjawab, Kufufufu, Golem itu cukup menghibur, Aku hampir menyesal karena menghancurkannya. Godama berteriak ketakutan dan berkata, Tidak mungkin, Itu tidak mungkin. Apa kamu benar-benar, Diablo? Wajah Godama dipenuhi dengan kepanikan dan ketakutan. Diablo menjawab, Sederhana saja, Kekuatan yang lebih besar telah menghancurkan yang lebih lemah. Itu saja. Sebelumnya, Para golem telah meluncurkan pukulan yang luar biasa ke arah Diablo. Namun, Ketika setiap tinju Diablo bersentuhan dengan golem itu, Golem itu langsung meledak seketika. Godama pun merangkak untuk memastikan golem itu, Dan mereka telah hancur berkeping-keping. Dan pada titik inilah, Godama akhirnya menyadari orang macam apa yang dia lawan. Diablo adalah pemimpin dari 12 penjaga Raja Iblis Rimuru. Dia adalah seseorang yang tidak boleh disentuh siapapun. Dan baru sekarang, Godama menyadari ini. Namun ini sudah terlambat, Dan sangat terlambat. Diablo kini telah duduk di kursinya dengan santai, Dalam pose anggunnya. Godama kemudian berlutut di hadapan Diablo, Dan memohon amunan. Godama berkata, Aku sangat bodoh. Tolong kasihanilah aku. Tolong selamatkanlah hidupmu. Aku mohon Tuhan Diablo. Diablo pun tersenyum dan berkata, Kufufufu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Tuhan Rimuru sangat peduli dengan manusia. Mendengar perkataan Diablo, Godama pun sedikit laga. Namun, Dia menyadari ada senyum aneh dari Diablo. Diablo berkata, Jadi menurutmu aku tidak bisa menggunakan sihir di ruangan ini ya kan? Biarkan aku mengucinya untuk melihat apakah itu benar. Di dalam area Absolute Magic Space, Mustahil untuk menggunakan sihir di sini. Namun, Lingkaran sihir sekarang muncul di depan Diablo. Cahaya bayangan adalah bukti, Bahwa sihir sedang aktif. Di saat Godama melihat itu, Dia sangat terkejut sekali gitu pak. Diablo adalah iblis yang tidak masuk akal. Pikiran Godama terasa seperti meledak, Di saat melihat hal yang tidak masuk akal ini. Dan tepat saat Godama sepenuhnya tergelam dalam penyesalannya, Sihir Diablo telah selesai. Dan sihir itu adalah Demon Bug Summoning. Diablo telah memanggil serangga yang hidup di dunia iblis. Serangga yang menyerupai lipan itu, Merangkat di tangan Diablo. Godama merasakan jantungnya, Mulai berdetak kencang saat dia melihat itu. Dia merasakan firasat yang merakutkan, Ketika melihat serangga iblis yang dibawa Diablo. Diablo kemudian berkata, Serangga iblis ini bernama Majuju. Ia adalah bug dari dunia iblis, Yang mampu memakan monster, iblis, atau apapun itu. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengubah inangnya menjadi tanaman. Jadi jangan khawatir. Godama pun berteriak ketakutan, Tapi tidak ada yang bisa ia lakukan sekarang. Dan kemudian, Diablo melepaskan serangga iblis itu pada Godama Dengan ekspresi yang sangat senang. Dan asal kalian tahu, Dari awal penyelidikan, Diablo telah menekan energinya sampai batas maksimal. Dan di sisi lain, Melchis yang merupakan sekretaris Godama, Kini sedang memantau Diablo dari ruang keamanan. Sebelumnya, Melchis yakin kemenangan Godama di saat Diablo terjatuh ke dalam perangkapnya. Golem penghancur yang memiliki energi 15.000 Dan mereka berjumlah 13.000 Sehingga, Jika digabungkan, Energi mereka sekitar 195.000. Namun betapa mengejutkannya, Mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Diablo Yang hanya memiliki energi 7.000 saja. Melchis pun sangat kebingungan dengan realita ini. Dan pada saat itu, Mata Diablo menyeringai menatap kamera pengawas Dengan ekspresi yang sangat jahat. Seolah-olah menatap Melchis yang sedang mengawasi. Dan seketika itu juga, Melchis memutuskan untuk melarikan diri Dan meninggalkan Godama. Dan sampai pada akhirnya, Melchis pun telah sampai di tempat persembunyian rahasia organisasi. Di sana terlihat sekelombok kesatria Glory dengan jubah putih. Mereka adalah yang terkuat dari organisasi keemansipasi kemanusiaan. Mereka pun bertanya kepada Melchis Tentang apa yang sedang terjadi. Melchis pun menceritakan apa yang sedang terjadi barusan. Ini sangatlah mengejutkan, Hingga semua orang tidak ingin mempercayainya. Melchis pun menyarankan kepada semua orang Untuk segera melarikan diri Dan membaur dengan masyarakat untuk sementara ini. Namun tiba-tiba, Terdengar suara yang berkata, Aku tidak bisa membiarkan itu. Kalian semua harus ditangkap di sini. Orang itu adalah Soe. Dan kita lanjut di Part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tentu saja di warga anime. Terima kasih telah menonton!